Lah, kalau era SBY atau era Orba, gak mau kalau ada anak muda penerus bangsa ini yang cerdas, maunya kena busung lapar, kurang gizi, ya kan? Ya begitu maunya mereka ya, terus biar awet nyinyirnya tuh kayak jeng-jeng itu, dikasih formalin, ya kan? Nah kenapa sih kadron-kadron semua panas ngelihat setiap konten saya, ya masalah anggaran APBD, DKI, kan aku bilang kemarin, balas komentar orang. Apa namanya, tetap anis yang terbaik, pree, terbaik di google itu apa, kalau gak hoon, ya kan? Nih, makanya aku bilang, kalau orang dahulu di Tanah Sunda, nendang perahu jadi gunung orang Jawa, di Tanah Jawa, Sulap yang namanya, Candi, satu hari satu malam kelar, DKI, ngerok kali lima tahun, kagak kelar-kelar, yang ada ngerok anggaran tambah dalam. Kau pada kebingungan, ya, kau pada ini aku bilang, apa juga bikin parkiran air? Baru kan ada di taman, ada parkiran airnya, markirin siapa? Aneh-aneh aja dah, ya penata-penata kata, kau munafikun. Jual-jual itu, Gibernir juga hasil demo kok. Emang dia sah, ya kan? Murni itu pilihannya. Apalagi zaman SBY, zaman SBY untuk periode kedua aja pakai jasanya Australi. Kenapa sih mereka ini pada hardang-hardang, lihat saya bongkar, saya tidak hanya junior saja. Beda dong sama yang lainnya, ya hanya sujuap-sujuap bilang gak ada datanya lah. Kita itu berdasarkan data valid, apalagi membahas masalah korupsi itu daerahnya SBY. Dari Menteri-Menteri Agamanya Surya Dharma Ali, Siti Padila Supari, ESDM Jero Wacenya. Hapal semua, sangking saya meneliti semua itu sejak dulu. Aku dulu dong, lawan. Makanya aku bilang, lawan kita berdasarkan data, jangan mau terbalikan.